Pendengar RNI bersama dengan prakirawan stasiun BMKG Meteorologi Tenau Kupang, Edo Juan Alfian. Kita akan mengetahui seperti apa informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi Mbak. Baik, silakan Pak Edo untuk informasi cuaca maritim pagi ini. Baik, saya ingin memberikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah NTT. Di mana di sini kami memperkirakan gelombang dengan kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Yang akan terjadi di Selat Sapi bagian utara, kemudian Selat Sumba bagian timur, Selat Flores Selamakerah, Selat Alor Pantar, Selat Ombai dan Perairan Utara Kupang Rote. Yang beresiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian selanjutnya dengan gelombang kategori tinggi, di mana ketinggiannya mencapai 2,5 hingga 4 meter. Yang diprediksi akan terjadi di Selat Sapi bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Yang beresiko tinggi terhadap kapal peri. Nah yang terakhir, di sini kami prediksi gelombang dengan kategori sangat tinggi, dengan ketinggian 4 hingga 5 meter. Yang diprediksi terjadi di Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Yang beresiko tinggi terhadap kapal dengan ukuran besar, seperti kapal kargo dan kapal pesiar. Nah untuk cuaca, cuacanya sendiri di perairan NDT umumnya cerah berawan hingga berawan kepal. Dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan umumnya 8 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk perakiraan ini berlaku pada tanggal 26 Juli, pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Demikian informasi cuaca maritim yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Edo informasinya. Salam sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali, sukses hari ini. Baik, selamat bertugas kembali Mbak. Terima kasih telah menonton!